Hai, selamat datang di WatchMojo Indonesia dan ini dia 10 kekuatan anime yang membebani hidup penggunanya. Wah, taruhan nyawa nih. Di daftar ini, kita akan melihat kemampuan yang digunakan karakter anime yang bisa atau bahkan benar-benar menguras kehidupan penggunanya. Walaupun banyak sih yang punya celah untuk bertahan hidup, tapi tetap aja ada risiko hukuman mati di setiap penggunaannya. Seperti biasa, kamu bisa kasih tahu kita kekuatan mana nih yang kamu mau punya lewat kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe ya! Nomor 10. Terang Kastor Langka – Outlaw Star Bahkan petualang kayak Jean Starwin aja butuh keunggulan nih saat harus bersaing sama penjahat antar galaksi. Nah, di sini nih kemampuannya berfungsi. Amunisi dengan kekuatan yang cukup untuk mengubah hasil pertempuran antariksa. Tapi kemampuannya punya beberapa kelemahan. Karena untuk setiap tembakan, tembakan keempat, sembilan, dan tiga belas ngambil sebagian dari nyawa Jean. Wah, serem banget ya. Sebenernya gak terlalu kaget sih, karena kan emang nomor empat sama sembilan dianggap gak beruntung di budaya Jepang. Sementara kalau nomor tiga belas sih udah universal ya, kesialannya. Nomor 9. Operasi Keabadian – One Piece Ahli bedah kematian tuh jago banget pake buah iblisnya. Apalagi kalau berhubungan sama mengiris musuh-musuhnya sebelum menyambungkannya lagi dengan cara yang paling gak ortodoks. Jadi kamu gak bakalan kebayangkan kemampuannya ini bisa dipake buat nyerang dia. Nah, tapi fungsi paling mematikan dari buah op-op sebenarnya adalah kemampuannya untuk memberi kemudahan abadi pada seseorang, selama penggunanya menyerahkan nyawanya sendiri untuk melakukannya. Dengan psikopat seperti Doflamingo yang pengen banget ngedapetin hadiah kayak gitu, kamu bisa lihat dong kenapa lo agak males ngebiarin orang tau seluk-beluk perangkat jahatnya. Nomor 8. Notorious B.I.G Jojo's Bizarre Adventure – Golden Wind Ini situasi yang gak enak banget sih sebenernya. Bayangin deh, kamu jadi pengguna stand yang melayani organisasi mafia, tapi untuk kamu menyelesaikan misi dan mengaktifkan kekuatanmu, kamu harus mati. Giorno, seperti yang terlihat, dia sudah berhubung. Tidak bisa menikmati. Walaupun dia gak bisa lihat hasil kerja kerasnya, Giorno sama gengnya kayaknya gak bakalan ngelupain kengerian yang mereka dapetin dari stand yang makan semua ini deh. Bayangin aja, dia bisa makan daging dalam sekejap dan bisa mengembang sampai ukuran seperti itu sampai bisa nelan pesawat terbang. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, gimana ya cara orang ini bisa tahu kematiannya bakalan manggil Notorious B.I.G? Hadea, Araki. Nomor 7. Pengorbanan Darah The Rising of the Shield Hero Untuk melengsarkan paus fanatik dan senjata suci palsunya, Naofumi sekali lagi harus kerja keras dan pertahanin jalannya menuju kemenangan. Walaupun kali ini kayaknya agak lebih sakit sih, karena ternyata finisher barunya secara spontan bikin setiap pembuluh darah di tubuhnya pecah. Aduh, kebahaya gak sih? Walaupun lumayan bikin khawatir, tapi ternyata kita gak perlu cemas sih. Karena semua darah yang hilang itu berfungsi sebagai sarana penciptaan monster mekanis yang kayaknya lapar banget nih. Kita sih seneng ya, ngeliat kakek tua ini akhirnya dapet balasannya. Tapi kayaknya penggunaan jurus ini terlalu berlebihan gak baik juga deh. Nomor 6, Mata Shinigami Death Note Ternyata ada beberapa trik lain yang bisa dikasih ke mereka yang punya Death Note. Cuma dengan harga separuh hidup kamu, kamu bisa dapetin pengintip supernatural ini yang kebetulan bisa bikin kamu tahu nama seseorang kayak Aura dengan mudah. Wah, pasti praktis banget ya buat pengguna Death Note. M-I-H-A-E-L-K-E-E-H-L You're real name, it's Michael Kael. What the hell? Ya gak sih? Ini sempurna banget buat dewa dunia baru yang punya daftar musuh yang panjang untuk disingkirkan. Light sih langsung nolak persembahan ini, tapi Misa dengan senang hati ngabisin separuh hidupnya untuk bantuin kekasihnya. Dua kali lagi. After all, don't you need someone to see L's name? If you want, I could be your eyes. Nomor 5. Transformasi Gone Hunter x Hunter Demi memastikan pembunuh temannya dikubur dalam-dalam, Gone langsung bersedia ngelakuin apapun. Di satu momen kemarahan, Hunter muda itu berhasil menggunakan Nenya untuk mencapai bentuk yang jauh lebih dewasa, dan bisa menghancurkan seseorang sekuat Chimera and Royal Guard. Hasilnya emang eksplosif sih, tapi bayarannya gede banget. Kalau bukan karena Killua yang bikin adenya menggunakan kemampuan mengabulkan permintaan untuk membawa dia kembali dari kematian, tindakan ini kemungkinan bakal bikin Gone mati sih. Untung akhirnya dia selamat ya. Makasih lho, Killua. Nomor 4. Cangkang Es Fairytale Kalau mau ngalahin kekuatan jahat di atas es, ini teknik yang tepat sih. Tapi di saat yang bersamaan, ini juga pilihan terakhir. Karena walaupun musuh kamu bakalan jadi es yang gak bisa dipecahin dan gak bisa dicairin, harga untuk melepaskan sihir es murni ini adalah nyawa penggunanya, di mana energi mereka digunakan sebagai katalis untuk penyegelan musuh mereka. Inilah yang secara tragis terjadi pada Guru Grey, Ur yang mengorbankan dirinya untuk menaklukkan Iblis Deliora sebelum membahayakan murid-muridnya. Nomor 3. Delapan Gerbang, Seri Naruto Untuk pengguna Taijutsu, rangkaian penghapusan pembatas ini merupakan berkah, apalagi buat anak-anak kayak Might Guy dan Rock Lee yang agak kurang ya keterampilan ninjutsunya. Walaupun buka gerbang 1 sampai 5 bisa kasih kamu dorongan dramatis dalam kekuatan yang bahkan bisa bikin kamu ngalahin ninja yang paling tangguh, begitu kamu mulai coba buka gerbang-gerbang terakhir, itu dia di mana hal-hal jadi beresiko. Kalau kamu buka pintu terakhir, untuk sementara kamu emang bakalan dikasih kekuatan yang cukup bahkan untuk melukai seseorang kayak Madara. Tapi gak lama nih, karena tubuh kamu bakalan terlalu sibuk membakar dirinya sendiri. Nomor 2. Gelombang Mafuba Dragon Ball Sebenarnya kita bisa dengan mudah ngasih slot ini ke Vegeta dan ledakan terakhirnya yang mencakup semuanya sih. Tapi akhirnya kami ngasih slot ini buat teknik original yang nyegel semua kejahatan di dalam pusarannya sebelum memasukkannya ke dalam ruang yang ditentukan. Walaupun itu penanak nasi sih, Roshi, Tien, dan kami juga berusaha untuk menguasai serangan ini dengan harapan menjatuhkan nyawa Raja Iblis Piccolo dan anaknya. Teknik ini emang berfungsi dengan baik sih dan penggunanya sebenarnya banyak yang bertahan hidup. Tapi mereka yang lemah, kemungkinan sih gak bakalan bertahan dalam prosesnya. Kita akan mengembangkan. Ngomong-ngomong buat kalian nih yang suka game, ini ada game baru namanya Arknights. Jadi ini adalah perpaduan yang menarik antara strategi dan mekanisme gacha dengan kelas yang inovatif dan beragam, sistem kemampuan yang dalam, dan alur cerita yang terus berkembang. Yuk cobain Arknights sekarang! Nomor 1. Pinjaman Ohma Kengan Ashura Ohma aja udah jadi binatang buas yang bisa matahin tulang, ngancurin anggota badan, dan biasanya sih ngancurin semangat lawan juga ya. Tapi kalau untuk game Kengan, gak cukup ternyata. Waktu keadaan jadi sulit, dan lawannya lebih mirip monster daripada manusia, Ohma akhirnya membiarkan dirinya yang lain keluar dari kantong. Itu cepat! Lebih cepat lebih cepat daripada saat pertama! Dengan kulit merah dan urat nadinya yang berdenyut, kamu mungkin mikir dia kayak dirasukin iblis. Tapi sebenarnya jauh lebih sederhana sih. Dia ngasih tekanan besar ke jantungnya untuk bikin darah ke pompa lebih cepat dan mendorong tubuhnya ke batas maksimal. Ini sih sebenarnya sama bahayanya ke Ohma sama kayak ke musuhnya ya. Jadi momen apa nih kira-kira yang jadi favorit kalian? Kasih tau kita ya di kolom komentar, cek video lainnya, dan juga jangan lupa subscribe WatchMojo Indonesia.